Intro Sahabat oase rohani katolik yang terkasih dimanapun Anda berada Apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Bernadette Esther Semoga Anda semua tetap sehat, segar, dan bugar Sahabat oase rohani katolik yang terkasih Hari ini adalah pekan khusus Advent dan kita akan mendengarkan Sabda Allah melalui kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 Dan Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 Sahabat oase rohani katolik yang terkasih Hari ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Antonius Dwi Cahyono SVD yang akrab disapa Romo Cahyo Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia oase rohani katolik Sudah tidak asing lagi dengan sosok Romo Cahyo Karena beliau kerap hadir dalam acara ini untuk menyapa dan meneguhkan iman kita Nah mari kita sapa beliau lebih dulu Apa kabar Romo Cahyo Baik-baik sahabat-sahabat oase rohani katolik Semuanya dalam keadaan baik dan sukacita Baik, seperti biasa kita akan mengawali acara dengan doa pembuka Yang akan dipimpin oleh Romo Cahyo Silahkan Romo Baik, mari kita memulai dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Tritunggal yang Maha Kudus Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Karena engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami Kami mengalami bahwa hidup kami penuh dengan banyak persoalan Kadang kami merasa bahwa kami juga harus berjalan sendiri Tetapi kami bersyukur Karena engkau ternyata tidak meninggalkan kami Oleh karena itu ya Tuhan Berilah kami kekuatan Agar kami bisa terus Percaya bahwa engkau ada bersama dengan kami Dalam diri Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabat wasseruani Katolik yang terkasih Antifun pembuka Suatu tunas akan terbit dari akar isai Kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi Dan semua orang melihat penyelamatan oleh Allah kita Bacaan dari kitab Yesaya Tuhan berfirman kepada Raja Ahas Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah Entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas Tetapi Ahas menjawab Aku tidak mau minta Aku tidak mau mencobai Tuhan Lalu berkatalah Nabi Yesaya Baiklah Dengarkan hai keluarga Daud Belum cukupkah kamu melelahkan orang Sehingga kamu melelahkan Allahku juga Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamai dia Immanuel Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Tuhan akan datang Dia sendirilah Raja Kemuliaan Tuhan akan datang Dia sendirilah Raja Kemuliaan Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya Jagat dan semua yang diam di dalamnya Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan Dan menegakkannya di atas sungai-sungai Tuhan akan datang Dia sendirilah Raja Kemuliaan Siapakah yang boleh naik ke Gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan Tuhan akan datang Dia sendirilah Raja Kemuliaan Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan Dan keadilan dari Allah penyelamatnya Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan Yang mencari wajahmu Ya Allah Yaakob Tuhan akan datang Dia sendirilah Raja Kemuliaan Mari kita Sebelum mendengarkan Injil Tuhan Kita Melakukan Alleluia Alleluia Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah, datanglah dan bebaskanlah umatmu dari perbudakan. Alleluia, 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 Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang keenam, Allah mengutus Malekat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, Malekat itu berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata Malekat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurunya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malekat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab Malekat itu kepadanya, Roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Lalu Malekat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Cahyo, dari bacaan pada kitab Yesaya tadi, kita mendengar bahwa Tuhan memberi tanda berupa perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan menamainya Emmanuel. Romo Cahyo, apa inspirasi iman yang hendak Romo Cahyo sampaikan kepada kami dari kitab Yesaya tadi? Baik sahabat-sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, kita memang pada hari ini telah memasuki minggu keempat dalam masa Advent. dan selama masa Advent biasanya kita mendengarkan atau biasanya muncul tokoh-tokoh seperti Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis, dan juga Bunda Maria. Maka tadi dalam bacaan pertama kita mendengarkan suara Nabi Yesaya. Yesaya merupakan utusan dari Tuhan yang mengingatkan Raja Ahas. Raja Ahas ini memerintah Yehuda pada tahun 735 sampai 715 sebelum Masehi. awalnya Pekah dan Resin ingin memaksa Raja Ahas untuk bergabung melawan Kerajaan Asyur. Jadi waktu itu ada Kerajaan Asyur yang sangat besar, lalu kemudian yang kecil-kecil ini ingin mengajak Ahas untuk bergabung dengan mereka supaya bisa melawan Asyur. Tetapi Ahas tidak bersedia. Maka dua kerajaan yang ingin mengajak tadi awalnya berusaha untuk bagaimana caranya supaya Ahas bisa bergabung atau Kerajaan Yehuda ini juga bisa bergabung dengan mereka. Maka inilah karena Ahas menolak, maka mereka berusaha mencari cara untuk bisa menggantikan Raja Ahas. Jadi supaya kita memahami konteks dari jaman Nabi Yesaya ini. Maka kalau kita membaca pada kitab Nabi Yesaya pada ayat sebelumnya, khususnya di ayat keempat, maka di situ terlihat bagaimana Nabi Yesaya memberikan nasihat kepada Raja Ahas. Tegukanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api berasap ini. Artinya memang Nabi Yesaya hendak mengatakan dua kerajaan ini kelihatannya saja besar, tetapi sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya. Maka penggambarannya adalah dua puntung kayu api yang berasap. Jadi kalau kita melihat asap itu kan kelihatannya besar sekali. Padahal asalnya itu cuma dari dua puntung kayu api saja. Sesuatu yang sebenarnya kecil. Jadi itu sebenarnya penggambaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahas. Jadi itu penggambarannya. Jadi kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu cemas dengan dua kerajaan, dua sekutu ini. Tetapi tetap saja, walaupun sudah diperingatkan oleh Nabi Yesaya, Raja Ahas ini tetap masih punya kecemasan. Masih tetap karena dia merasa dirinya diganggu dengan dua sekutu ini. Maka justru apa yang dibuat oleh Raja Ahas di luar dari pemikiran Nabi Yesaya. Jadi awalnya Nabi Yesaya katakan, kamu tidak perlu takut, kita punya Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tetapi Raja Ahas justru berbuat sesuatu yang lain. Ketika Nabi Yesaya ingatkan, kamu tidak perlu takut dengan dua sekutu ini. Kita bisa melawan, kita bisa mengalahkan. Tetapi Raja Ahas cemas. Ini membahayakan dirinya. Maka yang dilakukan oleh Raja Ahas adalah dia justru berbalik, meminta bantuan kepada Asyur. Satu kerajaan yang besar itu, dia justru meminta bantuan kepada Asyur. Jadi itu sebenarnya konteks dari kitab Nabi Yesaya ini. Nah, Nabi Yesaya justru berjuang untuk mengatakan kepada Raja Ahas, kamu jangan justru berlindung atau meminta bantuan kepada Asyur. Justru itu yang sebenarnya dilawan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ingin supaya Raja Ahas itu bisa membatalkan minta bantuannya kepada Asyur. Karena apa? Karena kalau Ahas meminta bantuan kepada Asyur, itu justru akan membuat malapetaka yang lebih hebat lagi. Jadi itu yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kalau kamu meminta bantuan kepada Asyur, kita ini menjadi bangsa yang akan lebih tertindas. Karena Asyur ini satu kekuatan yang luar biasa besarnya. Maka kalau kita, memang mungkin kita akan menang, tetapi setelah menang, nanti mungkin kita akan semakin diinjak-injak oleh Asyur. Macam begitu sebenarnya cara berpikir dari Nabi Yesaya. Dan juga pertolongan dari Asyur itu justru akan bisa membawa malapetaka bagi kehidupan mereka di Yehuda. Mereka juga nanti pasti harus tunduk kepada dewa dari bangsa Asyur. Jadi ini kekhawatiran dari Nabi Yesaya. Maka Nabi Yesaya terus berjuang untuk bisa meyakinkan Raja Ahas supaya Raja Ahas tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Nabi Yesaya memberikan tanda. Tandanya adalah ada seorang perempuan muda yang mengandung dan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel. Artinya memang Allah tetap menyertai kita. Jadi ini sebenarnya satu penglihatan bisa dikatakan demikian sebuah nubuat mesianis dari Nabi Yesaya. Menyampaikan pesan ini akan hadirnya sang penyelamat yang kemudian memang tentu saja ditafsirkan sebagai Yesus Kristus. Jadi inilah sebenarnya konteks dari kitab Nabi Yesaya bahwa ada sebuah pesan ada sebuah janji tetaplah percaya kepada Tuhan. dengan kondisi apapun ketika kita mengalami kesulitan ketika kita mengalami keraguan kebimbangan jangan takut Tuhan itu tidak meninggalkan kita Tuhan kita tetap ada menyertai kita. Jadi inilah Immanuel. Nah saudara-saudari sahabat-sahabat uasa rohani katolik yang terkasih maka sebenarnya dengan ini tanda kehadiran Tuhan itu ya sungguh-sungguh menjadi nyata ketika kita sebagai orang-orang katolik merayakan ekaristi. Itulah tanda nyata kehadiran Tuhan. Jadi ini sebagai semacam kekuatan ketika kita dalam hidup juga pasti akan mengalami ada begitu banyak pilihan-pilihan dan itu kadang membuat kita bingung. Mungkin ada orang yang memusuhi kita ada orang yang tidak suka dengan kita maka inilah posisi-posisi yang kadang kita juga menjadi bingung Tuhan siapa temanku saya mau ikut ini nanti efeknya yang ini saya mau ikut yang lain nanti efeknya juga demikian. kita kadang dalam hidup mengalami dilema-dilema seperti itu dan inilah juga nasihat dari Nabi Yesaya untuk meneguhkan kita juga yang hidup di zaman ini bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita Emmanuel Allah terus menyertai kita maka kita beruntung karena Tuhan memberikan tanda itu secara nyata kepada kita dalam ekaristi kudus melalui ekaristi itulah Yesus Kristus sungguh-sungguh hadir dia adalah Tuhan Tuhan yang sungguh-sungguh hadir secara nyata yang bisa kita alami kita rasa kehadirannya jadi maka di dalam katolik di dalam agama katolik itu tanda sakramen itu menjadi sungguh-sungguh alat bantu bagi kita untuk membuat kita semakin kuat semakin percaya kita tidak berjalan seorang diri jadi ini sebenarnya konteksnya demikian maka kalau kita mengikuti perayaan-perayaan ekaristi sebenarnya itu adalah tanda yang sungguh-sungguh nyata Tuhan itu hadir Tuhan itu menyertai kita dalam rupa roti jadi memang yang kita lihat yang kita makan itu bentuknya roti tetapi sebenarnya di dalam itu adalah tubuh Yesus sendiri dan disitu berarti Tuhan hadir Tuhan kalau kita mau secara fisik kita mau mengolah itu secara fisik hosti itu adalah kita bisa kita terima kita makan kita makan berarti dia akan bercampur dengan seluruh darah dengan darah kita lalu merasuk ke tubuh-tubuh kita sari-sarinya jadi artinya itulah sebenarnya kekuatan rohani yang kita terima bahwa Tuhan itu sungguh hadir kalau kita merayakan Ekaristi dan kita menyangkut tubuh Tuhan maka disitu Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam diri kita nah jadi itulah mengapa paling tidak gereja mewajibkan kita untuk merayakan Ekaristi satu kali satu minggu itu yang wajib tetapi kita boleh lebih dari itu boleh mau setiap hari itu jauh lebih baik karena itu semacam kekuatan bagi kita umat katolik supaya kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan tidak meninggalkan kita dan memang demikian Tuhan itu ada Tuhan itu selalu menyatai kita apapun persoalan yang kita hadapi Tuhan itu tetap menyertai dan tidak meninggalkan kita seorang diri jadi kurang lebih demikian apa yang disampaikan melalui kitab Nabi Yesaya lalu kita kaitkan dengan kita yang sudah hidup di zaman ini bagaimana Tuhan dari masa ke masa tetap menyertai hidup kita demikian yang bisa Romo sampaikan baik terima kasih sekali Romo Cahyo yang sudah meneguhkan kami dan mengingatkan kami betapa Tuhan memang sungguh hadir di tengah-tengah kita dan terima kasih kami sudah diingatkan bahwa menyambut Ekaristi dan kalau bisa dilakukan setiap hari itu akan menguatkan diri kita karena Tuhan hadir di dalam di dalamnya sahabat rohani katolik yang terkasih mari sejenak kita akan jeda untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Cahyo sampaikan tadi setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan iman dengan mendengarkan renungan dari Injil Santo Lukas tetaplah bersama kami sahabat wasseroni katolik yang terkasih Anda masih bersama kami Romo Antonius Dwi Cahyo Dwi Cahyo no SPD dan saya Bernadette Esther bila Anda mempunyai pertanyaan saran kritik atau hendak sharing iman Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021 at gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 334 38 Nah mari kita lanjutkan perbincangan iman kita Romo Cahyo dalam Injil Lukas tadi kita mendengar bahwa Maria mendapat kabar bahwa ia akan menerima kasih karunia dari Allah inspirasi iman apa yang hendak Romo bagikan kepada kami baik sahabat-sahabat wasa rohani katolik yang terkasih seperti tadi Romo sudah sampaikan bahwa dalam masa advent ini tokoh-tokoh yang muncul tadi kita sudah mendengarkan tokoh Nabi Nabi Yesaya maka yang dalam Injil ini kita mendengarkan tokoh dari yang biasa sudah sangat kenal kita kenal yakni Bunda Maria sendiri jadi ini sebenarnya gambaran jadi kita juga ingin belajar mengenai perjalanan dari Bunda Maria ternyata sebenarnya hidup kita ini kan kita sebuah perjalanan dan kita ingin melihat bagaimana dulu Bunda Maria menanggapi tawaran dan panggilan Tuhan maka penginjil Lukas membantu kita dengan memberikan sebuah kisah yang bagus bagaimana Bunda Maria juga berjuang di dalam proses menanggapi panggilan Tuhan dan memang Bunda Maria ini punya peran yang luar biasa besar di dalam karya keselamatan umat manusia jadi kalau kita belajar kita coba untuk membayangkan bahwa kehadiran Yesus itu bisa ada di dunia karena peran dari Bunda Maria maka kita harus bisa membayangkan Tuhan Yesus itu sebenarnya kodratnya adalah Tuhan tetapi mengapa dia harus mau menjadi manusia itu pertanyaan selanjutnya tetapi melalui melalui Tuhan harus harus hadir menjadi diri manusia dan untuk masuk itu dia harus punya sarana sesuatu yang kudus maka bagaimana dia bisa masuk ke dunia yang sudah penuh dengan dosa maka perlu ada sebuah tempat yang juga kudus yang berasal dari dunia ini maka pilihannya adalah bunda Maria bunda Maria sebagai seorang wanita yang selama hidupnya memang benar-benar tertuju kepada Tuhan maka dia dipilih maka itulah yang tadi kita dengar bahwa bagaimana bunda Maria disapa oleh malaikat Tuhan jadi memang bunda Maria menjadi ibu Tuhan karena dia juga percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikatnya Gabriel ya malaikat Gabriel dikatakan salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau ya kembali lagi kita mendengar kata-kata Tuhan menyertai engkau jadi Maria juga punya pengalaman bahwa kamu tidak sendirian kamu memang akan mengalami sebuah situasi yang tidak mengenakan kamu akan mengalami situasi yang mungkin menyulitkan kamu tetapi Tuhan tetap akan menyertai kamu jadi ini peneguhan-peneguhan yang disampaikan Tuhan melalui malaikat kepada Bunda Maria sebuah sakpaan salam dan sebenarnya inilah yang juga kemudian ayat ini yang dipakai oleh gereja katolik untuk membuat doa salam Maria sebenarnya doa salam Maria itu bukan doa yang di karang-karang tetapi ini merupakan doa sapaan yang memang membuat kita juga akhirnya oh iya kita kalau kita berdoa salam Maria itu kita juga akan merasakan sapaan Tuhan yang senantiasa juga akan meneguhkan kita bahwa kita tidak berjalan seorang diri Tuhan tetap juga akan menyertai kita memang awalnya salam ini ditujukan kepada Bunda Maria salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu maka itu kata-kata dalam doa salam Maria kita bisa merasakan itu maka kalau kita berdoa salam Maria maka paling tidak rahmat itu juga tercurah kepada kita kita mendapatkan kekuatan ketika kita mulai aktivitas kita kita berdoa salam Maria itu maka paling tidak kita juga bisa merasakan Tuhan tidak meninggalkan kita jadi doa salam Maria itu kita bukan berdoa menyembah Bunda Maria tetapi kita berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria jadi disitu jelas sekali bahwa kita ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Bunda Maria dalam menanggapi sapaan tawaran dari Tuhan jadi itu yang sebenarnya terjadi dengan doa salam Maria dan pada akhirnya kita juga bisa mengkaitkan menghubungkan apa yang tadi kita dengar dalam nubuat nabi Yesaya akan tergenapi seorang wanita akan mengandung dan seterusnya jadi Maria menerima tawaran Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus jadi disini sebenarnya kita bisa mengkaitkan menghubungkan bagaimana dahulu apa yang dikatakan oleh nabi Yesaya menjadi tergenapi dalam diri Bunda Maria seorang perawan akan melahirkan dan dialah Yesus Immanuel jadi semacam begitu jadi ini semacam peneguhan bagi kita bahwa kehadirannya ini sebenarnya sudah diprediksi kehadiran Yesus ini memang sudah menjadi satu rangkaian bahwa Tuhan Yesus itu memang harus hadir untuk menyelamatkan karena nabi-nabi sudah tidak bisa itu sebenarnya penggambaran dan ini misteri yang sebenarnya luar biasa bagusnya karena refleksi kekristenan katolik ini sangat dalam dulu semua nabi-nabi yang diutus artinya nabi itu tetap manusia maka itulah yang diutus oleh Tuhan untuk membantu menyelamatkan seluruh umat manusia tetapi ternyata tidak bisa nabi tetap manusia dia tidak akan bisa menyelamatkan oleh karena itu perlu Tuhan sendiri yang akhirnya harus turun menyelamatkan maka bahasa yang dipakai adalah turun karena memang tidak ada bahasa lain tetapi tujuannya adalah memang untuk menyelamatkan maka disini sebenarnya perjalanan hidup kita kita beriman kepada Tuhan Yesus yang memang adalah Tuhan yang kemudian baru pada dengan durasi waktu manusiawi itu baru menjadi manusia Tuhan itu baru menjadi manusia maka sebenarnya kita seringkali salah banyak orang yang salah memahami tentang siapa pribadi Yesus ini banyak yang mengatakan bahwa Yesus ini manusia lebih dahulu karena lahir dari Bunda Maria lalu kemudian baru menjadi Tuhan seakan-akan demikian itulah pandangan yang banyak dipahami oleh orang-orang bahkan orang katolik juga masih banyak yang memahami seperti itu padahal sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan lebih dahulu dia sudah Tuhan kodratnya sudah Tuhan hanya kemudian ketika nabi-nabi ini tidak bisa menyelamatkan maka dia harus turun sendiri menjadi manusia dan ini satu misteri yang sebenarnya sangat luar biasa dalam refleksi kekatolikan tentang ini bahwa mengapa Tuhan harus menjadi manusia kenapa dia tidak langsung menyelamatkan semacam begitu nah disinilah sebenarnya ada proses dimana Tuhan juga menginginkan kita ini berjuang ada perjuangan dari kita tetapi ketika kita sudah tidak mampu maka Tuhan lah yang akan membantu kita jadi itu sebenarnya proses-proses ada banyak penggambaran yang yang mau bisa menggambarkan bagaimana kenapa harus dua-dua arah Roma itu selalu memberikan ilustrasi penggambaran penyelamatan itu seakan-akan seperti kalau kita sedang atau kita terjebur di lautan jadi tentu saja sebagai manusia kita akan berjuang untuk selamat mungkin kita pasrah-pasrah saja di lautan itu secara alamiah kita pasti akan berjuang untuk bisa selamat tetapi di tengah samudera raya apa yang bisa menyelamatkan kan sulit lalu kemudian tiba-tiba ada kapal lewat paling tidak itulah bayangannya lalu kita berpikir mungkinkah kita berjuang sendiri untuk naik ke atas kapal kan tidak mungkin jadi satu-satunya yang memungkinkan adalah harus ada yang dari atas kapal itu dia turun untuk menyelamatkan kita nah itulah sebenarnya penggambaran tentang mengapa Tuhan itu harus menjadi manusia Tuhan itu harus turun untuk menyelamatkan manusia karena kalau Tuhan tetap dengan kekuasaannya dengan kemahabesarannya maka tidak akan bisa terjadi penyelamatan gitu jadi maka memang harus Tuhan itu turun menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan jadi memang harus turun itu itu sebenarnya refleksi kekristenan mengapa Tuhan itu harus menjadi manusia dalam diri Yesus dan untuk masuk dalam dunia 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 ini ya kodrat Tuhan harus bersih Tuhan itu suci maka ketika dia masuk ke dunia dia juga membutuhkan tempat yang suci dan Bunda Maria memberikan itu Bunda Maria menerima tawaran Tuhan memang kalau artinya gini bahwa ketika Bunda Maria menerima itulah satu rahmat besar karena dengan demikian karya penyelamatan Tuhan itu bisa terjadi Tuhan hadir dalam diri Yesus Maria mengandung nah disini juga penting gambaran mengapa kok harus mengandung kita bisa punya gambaran seorang ibu yang mengandung tentu punya relasi personal dengan anak yang dalam kandungan nah inilah inilah sebenarnya posisi yang juga dialami oleh Bunda Maria dia punya kedekatan tersendiri dengan Yesus yang adalah Tuhan jadi maka sebenarnya posisi Bunda Maria ini sangat luar biasa karena dia mengandung Yesus yang adalah Tuhan maka dia juga punya relasi personal dengan Yesus sendiri yang adalah Tuhan maka ini sebenarnya satu keistimewaan yang boleh dialami oleh Bunda Maria dia menjadi ibu Tuhan karena dia percaya karena dia percaya dengan sapaan dari malaikat dan dia memang menanggapinya berbahagialah dia yang percaya karena apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana jadi kembali lagi didengungkan Tuhan itu tetap menyertai Bunda Maria juga pasti akan mengalami situasi sulit bagaimana dia tiba-tiba harus mengandung lalu pasti bagaimana juga masyarakat sekitar bagaimana segala macam itu situasi-situasi sulit yang harus dialami oleh Bunda Maria tetapi kembali lagi Tuhan memberikan peneguhan kamu tidak akan berjalan sendiri Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya dan memang nanti kita akan tahu dalam kisah-kisah selanjutnya bagaimana Bunda Maria selalu ditolong oleh Tuhan situasi-situasi terjepit sekalipun tetap akan mendapat pertolongan dari Tuhan nah sahabat-sahabat bahasa rohani katolik yang terkasih jadi disini sebenarnya mau menunjukkan bagaimana Bunda Maria menanggapi sapaan dari Tuhan dan Bunda Maria juga punya relasi yang pada akhirnya memiliki relasi yang khusus dengan Tuhan jadi itulah yang pada akhirnya juga akan membuat Bunda Maria sungguh-sungguh menjadi contoh panutan bagi kita di dalam mengikuti Yesus supaya kita juga nanti pada akhirnya bisa selamat seperti Bunda Maria jadi kalau Bunda Maria tetap manusia maka kita bisa mencontoh kita memposisikan Bunda Maria itu kita mencontoh Bunda Maria bagaimana dia berrelasi dengan Yesus putranya jadi itu sebenarnya konteks kita umat katolik mengapa kita selalu berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria jadi kurang lebih sebenarnya itu dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini yang dikisahkan oleh peminjil Lukas lalu kemudian juga diberi tanda lagi oleh Tuhan melalui Elizabeth yang kemudian juga mengandung di masa tuanya sesuatu yang mungkin sudah tidak lasim tetapi itulah karya Tuhan selalu menunjukkan tanda-tanda supaya kita semakin percaya kepada Tuhan dan tentu saja kembali lagi Tuhan itu sungguh-sungguh hadir dalam diri Yesus itu kurang lebih yang bisa Romo sampaikan untuk memperkuat iman kita kepada Tuhan melalui penginjil Lukas baik terima kasih renungannya yang bernas dan dalam Romo Cahyo sahabat wasero ani katolik yang terkasih luar biasa kasih Tuhan kepada kita umatnya melalui Romo Cahyo kita semua pada hari ini diingatkan dan juga ditegukan bahwa kita tidak berjalan seorang diri Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita Immanuel baiklah sahabat wasero ani katolik yang terkasih kita sudah berada di penghujung acara kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Cahyo silahkan Romo mari kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Allah Teritunggal Yang Maha Kudus Bapak Putra dan Roh Kudus syukur dan terima kasih karena kami engkau telah kuatkan melalui firman firmanmu sehingga kami semakin yakin bahwa kami berjalan bersamamu engkau tidak akan meninggalkan kami dalam segala kesulitan-kesulitan dan juga perjuangan hidup kami kami menyadari bahwa kami seringkali lemah tetapi semoga melalui tokoh-tokoh melalui Nabi Yesaya melalui Bunda Maria kami senantiasa diingatkan dan kami senantiasa lebih percaya bahwa engkau akan selalu menyertai kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan berkatnya kepada kita semua dan juga untuk seluruh karya-karya pelayanan kita Bapak Putra dan Roh Kudus amin sahabat wasa rohani katolik yang terkasih dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini saya Bernadette Esther dan saya Roma Antonius Dwi Cahyono S.B.D. kami berdua pamit undur diri selamat melanjutkan aktivitas Anda sampai jumpa pada acara wasa rohani katolik edisi berikutnya Salam Patunun sangat Romo Cahyono Terima kasih Terima kasih.